Nah, untuk cara mengkonsumsinya, untuk ekstrak kayu manis, ya ini sekitar setengah sampai satu sendok teh perharinya, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada nggak bahan herbal ataupun bahan alami, ini miliki manfaat ya untuk kesehatan pria, kejantanan pria, untuk membantu mengatasi masalah ya berkaitan dengan vitalitas pria. Nah, jadi jangan di-skip dulu, tonton video ini sampai habis, biar nggak ketinggalan informasinya, dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Mungkin teman-teman ya sudah sering mendengar tentang ya gingseng, pasak bumi, dan sejenisnya, ya banyak yang belum tahu kalau seandainya kayu manis ini memiliki kesehatan ataupun manfaat untuk pria, untuk meningkatkan kejantanan, nah jadi memang kayu manis ini masih, ya masih banyak lah yang belum tahu informasi ini. Selama ini mungkin kayu manis hanya dikenal sebagai ya untuk makanan, mumbu-bumbu makanan, rempah-rempah makanan supaya makanan lebih enak, ya lebih wangi, lebih beraroma, ataupun untuk minuman ya biar agak mewah, tampak enak, kemudian untuk orang punya penyakit diabetes. Ya mungkin tahunya hanya itu. Kayu manis ataupun dikenal juga dengan cinnamomom ini banyak sekali, ataupun kaya sekali kandungan vitro nutriennya yang bermanfaat untuk kesehatan pria, untuk vitalitas pria. Nah ada beberapa manfaat kayu manis untuk pria yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sperma. Nah jadi teman-teman, ya khasiat kayu manis untuk pria itu untuk mendukung supaya pembentukan sperma itu sehat. Ya pada testis, karena testis ini kan memproduksi sperma di situ ya dari awal sampai dia nanti matang. Nah kalau seandainya pertumbuhannya sehat dari awal, mula, pembentukan, ya ini sperma yang dihasilkan juga akan sehat nantinya. Yang baik nanti dari jumlahnya normal, banyak ya, kemudian bentuknya juga normal, gak ada kelainan. Kemudian kualitasnya juga, kemudian pergerakannya lincah ataupun motilitasnya supaya gesit ya ya, ketika ada tikungan, jalanan, dia gak gampang, ya kecelakaan. Sehingga bisa sampai ke tempat tujuan ya dengan selamat ke tempat sel telur. Nah yang kedua mengatasi disfungsi ereksi. Ya jadi disfungsi ereksi ini kan ya masalah yang sering dialami pria ya, jadi Mr. Pnya gak mampu maksimal. Ya tegak berdirinya gak tegap. Nah jadi manfaat kayu manis ini untuk kejantanan pria ini bisa membantu mengatasi ya disfungsi ereksi, meningkatkan fungsi seksual. Nah ini karena kandungan di dalam ya kayu manis. Ya membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol. Karena memang Mr. P ya bisa berdiri, ya itu ada hubungannya dengan pembuluh darah. Kalau seandainya kolesterol tinggi, gula darah tidak terkontrol, ya ini gak lancar nanti. Darah yang dipompakan ke Mr. P itu gak lancar. Akhirnya bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Nah kemudian ukuran Mr. P, besar, panjang, kuat, ya ini dipengaruhi oleh aliran darah. Yang dipompakan ke sana, ya mengisi celah-celah dari korpus pongyosum, ya korpus carvernosum, ya. Jadi dia mengisi di celah-celah di sana. Makanya ya jadi kekar, jadi berotot, ya jadi dia keras. Nah kalau seandainya ada masalah pembuluh darah, ataupun aliran darah terganggu, ya ini jadi lembek. Jadi kencang tegangnya ini gak maksimal, ya masih bisa ditekuk-tekuk. Kemudian ada senyawa di kayu manis itu, cinamaldehid. Ya ini bisa membantu meningkatkan gairah seksual, ya ataupun libido secara alami. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker prostat. Nah teman-teman, ya kayu manis ini menjaga kanker prostat pada pria. Nah jadi manfaat ini, ya ada penelitiannya pada Jurnal Cancer Prevention Research. Nah jadi memang kayu manis ini dia memiliki antioksidan yang kuat, jadi dia mengurangi stres oksidatif, ya mengurangi, ya ataupun menurunkan resiko perkembangan, ataupun penyebaran sel-sel kanker pada prostat. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit Parkinson. Nah jadi teman-teman yang belum tahu Parkinson, ya saya jelaskan dulu. Jadi penyakit Parkinson ini adalah penyakit pada sistem syarat yang mengganggu kemampuan tubuh kita dalam mengontrol gerakan ataupun keseimbangan. Nah jadi makanya ya kalau seandainya orang yang terkena penyakit Parkinson ini ada gejala ataupun keluhan. Tremor lah, kemudian kaku-kaku ototnya, kemudian gangguan koordinasi. Ya jadi penyakit Parkinson ini adalah salah satu penyakit yang menyerang fungsi otak. Ya biasanya diderita oleh orang yang usianya 50 tahun ke atas. Nah ini lebih sering ya pada pria dibandingkan wanita. Nah mungkin teman-teman tahu ya petinju legendaris si Muhammad Ali, nah dia mengalami penyakit Parkinson. Nah kayu manis ini membantu melindungi sel syarat, menormalkan tingkat neurotransmitter dan juga meningkatkan fungsi motorik. Nah jadi makanya orang yang terkena penyakit Parkinson, ya ini jalannya dia khas ya, khas. Yang kelima, mengontrol kadar gula darah. Nah manfaat ini ya baik ya untuk laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Nah tapi disini kita konteksnya dalam laki-laki. Nah jadi ya kayu manis ini memiliki manfaat membantu mengontrol kadar gula darah, ya pada pengidap diabetes. Nah mungkin sudah banyak orang yang kenal ya manfaat ini, oh kayu manis ini bagus nih untuk orang diabetes. Ya memang, karena senyawa aktif di dalam kayu manis, ya ini antosyanin dan prosyanidin, ya ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah yang berlebih. Nah jadi cara kerjanya dia menghambat enzim yang berperan dalam mencerna karbohidrat. Nah kemudian kayu manis ini juga zat aktifnya juga bisa meniru efek insulin, ya dalam meningkatkan penyerapan gula darah ataupun glukosa di dalam sel-sel tubuh kita. Nah makanya ya lebih terkendali, ataupun lebih bisa membantu untuk orang yang diabetes. Yang kena menjaga kesehatan jantung. Nah masalah jantung ya memang pria lebih berisiko mengalami penyakit jantung, ya apalagi karena kebiasaan ya, merokok, ya gaya hidupnya nggak sehat, tekanan darah tinggi, misalkan punya kolesterol tinggi, nah ini udah lengkap. Jadi kandungan kayu manis ini dapat menurunkan kadar LDL, ataupun lemak jahat, triglycerid, ya jadi dia bisa membantu mengontrol kadar kolesterol kita, gampangnya seperti itu. Kemudian kayu manis juga bisa ya membantu mengontrol kadar gula darah, nah jadi memang berkaitan dengan penyakit kardiofaskular ya, jadi baik memang untuk menjaga kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, supaya terhindar dari masalah jantung. Yang ketujuh membantu mencegah infeksi jamur. Nah jadi teman-teman ya baik laki-laki, baik wanita sebenarnya harus menjaga kesehatan area intimnya, supaya nggak ada masalah kesehatan di situ ya, misalkan infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi parasi dan sebagainya. Nah apalagi kalau pria yang tidak disunat, ataupun belum disunat. Nah ini kalau kurang menjaga kebersihan, ini rentan ya, mengalami masalah kesehatan, entah itu irritasi, radang, infeksi, termasuk infeksi jamur. Nah jadi ya ekstrak dari kayu manis, ya ini bisa membantu menghambat pertumbuhan jamur. Nah kemudian gimana nih cara mengkonsumsinya? Nah jadi teman-teman ya untuk mengkonsumsi kayu manis, ya ini ada yang sudah jadi kulit kering ya, kulit kering seperti yang dijual-jual ya untuk makanan tersebut, atau ada yang bubuk, ada ya, ataupun ada yang dalam bentuk minyak esensial. Nah untuk cara mengkonsumsinya, untuk ekstrak kayu manis, ya ini sekitar setengah sampai satu sendok teh per harinya ya. Kemudian kalau untuk yang kering, ataupun seperti digambar, nah ini teman-teman bisa merebus kayu manis dan juga ditambahkan jahe, ya untuk dibuat teh. Nah kemudian yang bentuk minyak esensial, nah jadi minyak kayu manis bisa digunakan sebagai aromaterapi, atau dioreskan pada kulit sesuai kebutuhan. Nah tetapi jangan sampai berlebihan, karena kalau seandainya berlebihan, ya ini juga nggak bagus untuk kesehatan. Kalau seandainya dalam bentuk suplemen, ya sesuaikan dosis pemakaian, ya lihat, baca aturan pakaiannya, lihat, ya jangan berlebihan. Nah begitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, ya itu tadi ya manfaat kayu manis dan juga cara bagaimana kita mengkonsumsinya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, salam sehat, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax